Intro Halo teman-teman pas automobil, kembali lagi bersama saya Dasin Silvano Kali ini kita akan review automobil dari Toyota Yaitu Toyota Fortuner VRZ TRD tahun 2016 Terima kasih Di www.fasttripautomobil.com Ya mobil ini sudah dilengkapi dengan kunci Smart Key dan Immobilizer Kita buka Oke pertama-tama kita akan bahas dari sisi tampak depannya dulu Yaitu lampunya Lampunya sudah memakai projector LED Ada di RL-nya Grill TRD Body Kit TRD Grillnya ini Cui khas TRD Yang memang sangat sporty Dan body kitnya yang besar Menampilkan sisi sporty dari Toyota Fortuner Kita akan lanjut dari sisi sampingnya Mobil ini dilengkapi dengan Vaila Kling 18 Dibalut dengan band Bridgestone Dweller HT Sudah ada spion yang memakai 60% di dalamnya Ada footstep yang sangat kuat Sangat tangguh Stiker TRD Sportivo Menampilkan Cui khas dari TRD Ada talang air Yang cukup besar Dan roof valve yang Sangat tangguh dan sangat kuat Handle pintunya memakai chrome Dan sudah ada tombol untuk mengunci atau membuka pintu Kita lanjut ke bagian belakangnya Sampailah kita di bagian belakang dari Fortuner ini Desainnya memakai model horizontal Full LED Ada garnish chrome di tengahnya Body Kit TRD sudah pasti Dan karena mobil ini sudah memakai power backdoor Kita akan buka mobil ini melalui remote Kita buka Maka dia akan terbuka dengan otomatis Oke kita bahas dari sisi besarnya luas bagasi dari Fortuner ini Fortuner ini sangat luas Kursinya bisa dilipat ke atas Akan menampilkan bagasi yang sangat luas Bisa menaruh dua sampai tiga tas golf atau koper tiga pieces yang lumayan besar Tingginya sangat mumpuni Kita bisa bawa barang-barang yang cukup besar disini Dan mobil ini kenakan seven seater Seven seaternya benar-benar real seven seater Jadi di bagian belakang ini terlihat Orang dewasa pun cukup untuk sampai di belakang Oke di kenakan mobil ini sudah memakai backdoor Tidak perlu lagi memakai tangan untuk menutup bagasinya Kita akan pakai satu sentuhan tombol Maka mobil ini bagasinya tertutup dengan sempurna Sekarang kita akan lanjut ke sisi interiornya Sampailah kita di bagian interior Fortuner ini Mari kita masuk Tama-tama kita akan hidupkan dulu mobilnya Oke Tampilan interior dari Fortuner ini cukup mewah Bagian atasnya sudah tough touch Walaupun disini masih hard touch Steernya three spoke Sudah ada multifunction steering Ada pengaturan cruise control Pengatur MID Atur volume Atur track Semua ada semua disini Speedometer sudah sangat keren modelnya Di bagian tengahnya sudah ada LCD untuk pengaturan MID Lalu setir ini sudah dilengkapi dengan F1 pedal shift Yang sangat bagus tentunya Setirnya sudah dilapisi dengan kulit Oke Kita lanjut ke bagian tengah Di bagian head unitnya sudah layar Di mana TV ini sudah dilengkapi dengan navigasi Bluetooth AUX Dan yang pasti Sudah sangat interaktif semua Oke Kita ke bagian bawah Di bagian bawahnya ini Semua ACnya sudah dengan digital Pengaturan besaran angin Terus pengaturan temperatur Pengaturan hidup Untuk mengaktifkan Defogger Semua ada disini semua Di bagian bawah Kita bisa mengaktifkan atau mengaktifkan navigasi Di sebelah kiri ada Power Outlook Ada untuk Supaya kita bisa ngecas handphone atau ngecas laptop Kita buka Kita buka Ada dua Cup Holder Yang lumayan cukup besar Luas transmisi memakai Gate Shift Tab Level Yang sudah ngemodel bergegi Dan pastinya sudah technic Nah Ini yang paling Suruh dari Fortuner Sudah ada Eco Mode dan Power Mode Di mana kalau kita ingin Berjalan dengan konsumsi bahan bakar yang Lebih efisien Kita tinggal pencet Eco Mode Dan apabila kita ingin berakselerasi lebih Cepat Lebih kencang Kita tinggal pencet Power Mode Oke Consol box nya kita lihat Lumayan besar dalamnya Cukup untuk menaruh banyak barang Dalam sini Lanjut ke bagian Sisi penumpang Sebelah kiri Fortuner menyiapkan Ada dua laci Di bagian atas Dan di bagian bawah Bagian atas Cukup lumayan besar Dan di bagian bawah Sudah pasti lebih besar Lumayan untuk banyak penyimpanan disini Jok kulit yang ditawarkan oleh Fortuner Sangat bagus di kelasnya Mumpuni sekali Cakep Dan memang sangat mewah Oke Kita lanjut ke bagian atasnya Di bagian atas ini ada Tiga tombol Satu Sebelah kanan Sebelah kiri Untuk menghidupkan Lampu baca Baik dari untuk menumpang Ataupun driver Lampu kabin Dimatikan atau dihidupkan Tempat penyimpanan kaca Lumayan besar Oke Di Sunvisor Kita buka disini Ada cermin Yang terintegrasi dengan Lampu Di bagian sebelah kirinya Juga sama Ada cermin Yang terintegrasi dengan lampu juga Oke Sudah cukup untuk bagian depannya Kita ke bagian belakang Sampai kita di bagian belakang holder ini Ayo kita masuk Oke Mobil ini Sangat lebar Sangat luas Dan pasti nyaman Luas Lightroom nya sangat luas sekali Headroom nya juga sangat luas Kita lihat pertama-tama Disini AC double blower nya Model nya sudah digital Semua sudah digital Di bagian belakang sini Lihat ke bagian door trim Walaupun sini masih hard touch Sampai di bagian sini sudah soft touch Oke Dock kulit nya Sangat mewah Sangat berkualitas Enak buat dihidupkan Kita lihat disini Ada handless Lumayan Kita cek disini Apa yang keluar Langsung ada Dua tempat penyimpanan Untuk minuman Cek lagi Nah Di bagian sini kita bisa lihat Ada power output lagi Untuk ngecas handphone Atau ngecas laptop Oke Mobil ini Sangat nyaman Dan untuk akhir Sudah dilengkapi dengan Mount monitor Kita bisa nonton DVD Kita bisa nonton Netflix Atau apapun Dapat boleh disambungkan Nyaman untuk perjalanan jauh Tutup lagi Tutup lagi Nah Teman-teman fast automobil Saatnya teman-teman tahu Berapa harga dari mobil ini Kita tutup Dan itulah tadi Sebuah walk around Dari unit keren Punya fast automobil Selayaknya Unit kami yang lainnya Mobil ini Juga pastinya Masih dalam kondisi Yang baik Dan telah melewati Inspeksi ketat Dari tim kami Seperti biasa Sebelum kami mengakhiri Video ini Kami tampilkan sedikit Info dan perincian Harga Dari unit ini Nah teman-teman fast automobil Sudah tahu kan Berapa harga dari Toyota Fortuner ini Langsung datang aja Ke fast automobil Di bursa mobil bintang Sektor 7 Datangkan marketingnya langsung Negos sampai deal Karena apa Mobil yang dijual di fast automobil Bebas banjir Bebas tabelkan Dan pasti Kilometan asli Sampai disini Saya undur diri dulu Saya Silvano Mengambil undur diri Kita kembali lagi Di episode berikutnya Dadah